Doa Orang Kudus Sepanjang Tahun Santo Fulgensius hidup pada tahun 465 sampai dengan 533 diperingati setiap tanggal 1 Januari melibas pengaruh bidaah dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur, Ya Bapak, atas anugerah hari pertama pada tahun yang baru ini. Kiranya Engkau berkenan mencurahkan rahmatmu kepadaku agar semangatku senantiasa berbicara untuk mengisi dan memaknai rangkaian hari-hari di sepanjang tahun ini. Ya Bapak, pada hari ini kerja meringati Pesta Santo Fulgensius, salah seorang hambamu yang sungguh setia dan rela berkorban sepenuh hati untukmu. Sebagaimana hakikatnya kehidupan manusia yang diterpa persoalan silih berganti, Ya Bapak. Demikian pula yang dialami oleh Fulgensius. Pengalaman duka semaca kecil, kehilangan sosok ayah yang pernah menjabat sebagai senator Romawi di Afrika Utara telah menempa kepribadian Fulgensius. Syukurlah, sang ibu Mariana mendidiknya dengan iman dan ilmu pengetahuan. Di kemudian hari, Fulgensius merasa jemuh terhadap pekerjaannya di sebuah kantor pajak yang kerap menyulut pergumulan di hatinya. Ia pun terinspirasi dengan ajaran dan kehidupan rohani Santo Agustinus. Hingga suatu saat, Fulgensius memutuskan untuk meninggalkan kehidupan Fana guna mengikuti jejak Agustinus menjadi biarawan. Ia Allah yang maha kasih. Ketakunan Fulgensius sungguh mempesona. Ia giat mengajar dan berkutbah menentang bida'ah Aryan yang menyangkal ketuhanan Yesus. Kutbah-kutbahnya membuat kaum Aryan berang. Akibatnya, mereka membayar orang-orang Numidia untuk menangkap dan menyiksa Fulgensius. Syukurlah, ia berhasil meloloskan diri dan pergi ke Roma. Di Roma, Paus meminta Fulgensius kembali ke Afrika dan tetap berjuang melawan bida'ah Aryan. Paus menetapkannya menjadi uskup ruspe di Tunisia. Sayangnya, ia malah ditangkap dan dibuang ke Pulau Sardinia bersama lebih dari lima puluh pengikutnya. Ia Bapak, hidup dalam pembuangan sungguh berat. Namun, Iman Fulgensius tidak pernah goyah. Rahmatmu yang tak putus, ia Bapak, telah mengerakkan hatinya untuk menulis banyak buku yang kemudian menginspirasi banyak orang. Ia Bapak, sesungguhnya riwayat hidup Fulgensius bisa menjadi teladan bagiku yang kerap terombang ambing oleh godaan duniawi. Setelah pengaruh bida'ah Aryan mulai surut, Fulgensius kembali ke keuskupan ruspe. Ia Bapak, kerja kerasnya patut diteladani. Ia sikap membenahi keuskupannya yang telah lama terbengkelai. Kotbah-kotbahnya yang mendalam selalu memukau umat. Bahkan air mata uskup agung kartiku Vonifatius kerap menetes mendengarkan kotbah Fulgensius yang menyentuh hati. Syukur kepada Allah karena ia telah memberikan seorang pengkotbah ulung bagi gereja. Ia Bapak, beri aku keberanian agar seperti Fulgensius aku berani menyuarakan kebenaran dalam keseharianku. Semoga semangatku selalu berkobar untuk bersaksi akan kebenaran dan semoga hidupku bermakna bagi banyak orang di sekelilingku. Terpujilah engkau, Ya Bapak, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Buhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Buhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Buhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Perpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal perciarahan hidup kita. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa Justinus Juwadi FIC Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!